kalau kamu memang mampu main di Real Madrid, saya tidak telepon, minggu depan kita berangkat, tergantung pengurusan visa ya oke, iya kan, kalau memang kamu bisa memang mampu main di Real Madrid, kebawa ke depan, diperkenal CEO nya Manchester City teman saya, klub-klub keluar juga teman, cuma sekarang mampu atau tidak oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Muli Munial, salah satu yang mempunyai agensi pemain sepak bola, bukan pemain sepak bola saja, atlet, MSG, apa itu Bang? Munial Sport Group, dan disini juga ada sudah adik-adik kita yang di bawah naungan MSG, ini nama? Pak Reza, dari Ternate, 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 jadi, mbak, abang kan sudah lama juga menjadi agen sepak bola nih, nah untuk mengumpulkan adik-adik ini, berbeda daerah nih, seperti apa? kita berjalan secara natural, bisa rekomendasi dari teman-teman, rekomendasi dari teman-teman pelatih, termasuk juga rekomendasi dari pemain teman-teman pelatih dari daerah? dari daerah, ataupun dari sini, yang punya koneksi pelatih juga lah, itu yang pernah mimpin mereka di U20, di Elite Pro, atau di mana kalau Asukullah sama Bril ini, kakak berladi, adiknya Sadam, yang sekarang main di Badito, Sadam Hai Tenang adik kandung atau? kandung kandung? kandung, kandung mereka posisi sama, beda tapi? beda dia sayap-sayap sama sayap dua sukses gara-gara sayap air terus jadi, gampang gak? atau agak susah mengumpulkan adik-adik ini karena berbeda-beda daerah bang? nah, secara natural, saya memang gampang tentang daerah kebetulan kalau saya kenal khas Bulani, ada beberapa anak yang saya kenal dari Bina Karuna ke Jakarta mereka lah, termasuk saya juga harus menepus ke klub-klub mereka jadi karena saya ada perjanjian juga ke SSB, setiap anak yang mereka kasih ke saya tentu itu ada, kita bantu juga di SSB-SSB ini kan jadi bukan gratis mas ya? ya enggak, padahal ya memang saya, ada beberapa anak yang saya ketemukan secara free dia gak ada di SSB manapun, tapi memang udah lepas diri kadang-kadang, ya memang saya gak ada kompensasi atau memang ada, saya Bina Karuna ini memang membantu saya juga untuk ada anak-anak yang bagus, mereka hubungin saya itu kami ada perjanjian ya ke mereka karena saya bukan SSB kayak ekspensasi lah yang dapat ya karena mereka butuh hidup juga dan saya bukan SSB, saya butuh bantuan mereka kalau anak-anak ini tanpa ada SSB mereka saya gak mungkin bisa dapat untuk menyatukan, setiap berbeda daerah itu seperti apa? menyatukan mereka jadi satu itu seperti apa? saya rasa, gak source-nya gak susah ya karena kita mengerjakan ini dengan passion kita mengerjakan ini karena kesanaan kita nah kita, walau semua berbagai daerah, ini satu tujuan, ini bola ini sukses di bola jadi apapun itu daerahnya, ya kalau semua punya satu tujuan, ini sukses di bola dan melalui MSG inilah mudah-mudahan, mudah-mudahan dan tujuan saja, MSG ini kan sebenarnya terjadi agent, tugas kami kan sebenarnya hanya mengatur mereka untuk seleksi trial bahkan saya lihat banyak hal-hal yang harus ditutupin ketika anak ini lulus dari SSB Mekau 16 tahun yang nampung bagaimana dan kita lihat turnamen juga untuk anak-anak ini jadi di atas 16 tahun, cuma 2 bulan, 3 bulan seperti yang ngapain ya saya putuskan juga untuk melakukan lebih dari tugas seorang agent gitu jadi bagaimanapun seperti seorang ayah, sempat, saya bilang saya bukan bos mereka saya panggil mereka ya kan, saya bilang kalau kekeren bersedia 100% untuk bekerja saya juga 100% jadi banyaknya anak-anak ini seperti sekarang kita libur, Liga 3, Liga 2 selesai bagian 6 bulan Liga 3, Liga 2 nah, ini mereka main di mana nih? Vareza dari Belitung FC Liga 3 kemarin? Liga 3 kemarin Azpula dari PON juga sempat di Belitung FC juga Hazel di Belitung juga ini bakal ikut, dia lagi break berarti ke 14 Maret, Bill ikut suratin dan mengukili Belitung juga untuk U16 ya jadi semua sudah ada club di bawah naungan MSG ini sudah dapat club semua adek-adek ini? Alhamdulillah, tapi ini kan sudah selesai nah, tugas saya jadi sekarang bagaimana untuk menjual mereka untuk dapet club lagi musuh berikutnya club lagi apa, atau memang program akademi di mana yang bisa membimbing mereka karena mereka masih mudah-mudah semua usia-usia berapa kira-kira nih Mas Muli? Vareza kelainan 2000 22 berarti? 2001, Hazel 2002, Bill 2005 untuk Bill posisi apa deh? saya kalau dilihat dari posturnya nih guys kenceng nih suka ngambil mangga dulu kan nih nah kelebihan dari jil apa? kelebihan permainannya kelebihan dari jil apa? dalam bermain speed car, speed car speed car, speed car agak malu nih bicaranya, agak lembut ya bicaranya nih lama-lama, keras juga tapi dilampakannya keras bos posisi ke anda? wing berarti punya kelebihan? kecepatan sama rambut kritik berarti kelebihan dari wing apalagi posturnya memang kelihatan kenceng nih tinggal di asa ya iya bener-bener nah kalau siapa tadi? Hazel Hazel, Hazel apa posisi deh? sayap, terus pekanan kanan, tangan diri kelebihan? skill, kekuatan isi bermain berarti crossingnya belakang gaun terus jilai crossing nah kalau ada sendiri? sayap juga sayap lagi kiri ya, lagi kiri gelandang, gelandang serang? jadi? tadi bertahan nih, cuman sekarang itu udah cita top score di klub top score di klub? berapa gol? 8 jadi kalau mau menghubungi adik-adik ini klub-klub mungkin Liga 2, Liga 2, bahkan Liga 1 bisa langsung menghubungi Instagram sendiri, Pak Muli ya? ya, Instagramnya mereka itu juga diarahkan ke saya juga oke, tapi lebih gampangnya mungkin nyari Instagram Bang Muli kali ya bisa di DM jadi kalau memang ada tim Liga 3 karena, jujur sepak bola kita ini masih pemilik klub ini masih bingung mencari pemain bang bener dong? nah kalau kita munculkan seorang agen kayak Bang Muli jadi mereka oh ternyata ada tuh agen di Indonesia untuk jadi untuk tarik pemain pilihan dari klub itu sendiri ternyata klub ini takut juga menghubungin agen ya mereka lebih suka hubungin pemain sendiri langsung biasanya tapi itu kalau pemain sudah mempunyai nama mungkin ya atau enggak sudah sudah dikenal ya kan? tapi kalau yang adik-adek ini saya sempat ada video bahwa zaman sekarang memang itu pemain harus membutuhkan agen itu saya rasa pemain di Eropa dimana dari umur-umur muda pun mereka sudah dipegang oleh agen sudah, sudah, sudah tapi ini yang kadang-kadang ironiknya kita ingin profesional tapi masih ada klub-klub yang tidak mempercaya agen merasa bahwa ini belum waktunya padahal kan profesional sudah harus memakai agen ya kenapa mereka ada klub merasa yang bilang kalau saya pemain asing saya agen enggak apa itu kalau pemain lokal saya enggak mau hubungan dengan agen kenapa? apa yang membuat pemain Indonesia tidak berhak didampingi oleh seorang agen apa yang membuat pemain Indonesia kalau tidak pantas didampingi oleh seorang agen apa karena mungkin klub-klub pengen nego harga dengan murah kali? itu wajar itu wajar kalau saya jadi seorang sebagai klub itu pasti saya juga mencoba mendapat pemain dalam hati sebaik mungkin yang semurah mungkin itu dimana-mana begitu tapi mereka ini perlu dibatasi siapa yang sekarang pemain yang bisa membaca 30 alaman kontrak tapi bisa enggak Mbak Muli jelaskan kerja seorang agen itu kan di mata mungkin yang orang baru tahu sepak bola mungkin hanya pikir oh ini agen pemain doang padahal agen juga bisa mengatur segala apa coba Mbak Muli jelaskan ya sebenarnya agen tugasnya sebenarnya hanya bagaimana membimbing karir pemain mencari kontrak yang tepat mencari kontrak yang tepat tapi karena sekali lagi saya bilang sampai karena situasi seperti ini di Indonesia juga yang situasi belum kondusif ya kan ya saya mencari coba beberapa alternatif juga dalam arti saya juga menyediakan mereka training ada beberapa hal yang saya bantu soal nutrisi soal serang hal simple soal sepatu jadi kadang-kadang mereka masih susah bagian pemain ini ya kan dan kalau bisa saya beri tantangan ke mereka kalau mereka sanggup saya akan coba bawa mereka ke luar negeri itu masih trial amin 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 karena ada satu pengertian juga oh ini kenapa kita cuma trial trial ngapain trial ya emang kita ini siapa betul betul pemain luar negeri nya masih trial main di klub norekas di negara Amerika sendiri betul betul kadang-kadang malah ada sulit wah ini yang trial untuk naikin harga enggak bola itu kita buktikan di lapangan ya siapa tau kalau bagus kayak ada satu pemain MSG kecantol di korea kan ya pernah sih bal-bal itu kan dari seleksi kan seleksi betul-betul nah itu udah gampang perjuangan dia di sana betul ya kan yang enggak gampang jadi apa yang dilakukan Alhan sama Asnawi saya doakan mereka sukses mereka udah di jalan yang benar juga tapi mungkin orang harus sadar enggak gampang mereka bilang kenapa Australia kita kenapa enggak ya memang kita siapa peringkat kita berapa dan mereka enggak sadar orang-orang korea sendiri di sana banyak trial juga oh oke ya kan jadi jangan sangka orang korea sendiri harus trial di sana kenapa kita enggak kita merasa diri kita harus dipanggil dan jujur memang kadang-kadang dilemanya saya pernah ada kesempatan bawa Andi ke Jepang ke Amerika ya ada sempat berita itu Andi kan menyesal ya kan tidak mengakui cuma itulah saya harap mungkin generasi milenial sekarang udah lebih punya punya mindset yang berbeda udah punya open-minded karena mereka dengan Youtube dengan dengan informasi segala informasi melalui sosial media mereka lebih terbuka lah betul tapi enggak gampang ya karena itu itu betul lah ada yang pernah bilang kalau gak salah Simon kalau gak salah atau siapa bahwa pemain Indonesia itu main untuk kaya main untuk duit ya kan sebenarnya kalau mereka ber punya prinsip bahwa gua ingin main karena gua ingin jadi yang terbaik uang-uang itu gak ada dalam belakangan jadi kadang-kadang yang dilemanya orang-orang klub asing diicara klub asing adalah pemain main yang sudah punya nama terkenal hmm karena itu untuk untuk bantu media mereka juga tapi kendalanya pemain-main yang terkenal itu sudah punya standar harga oke yang saya usahakan sekarang menurut saya banyak adik-adik kita yang di luar timnas punya kemampuan yang sama cuma belum punya kesempatan yang sama betul betul sebelas-dua belas emang perjuangannya agak berat saya mengusahakan orang-orang yang bukan main timnas anak-anak muda bisa juga bermain bisa juga mereka bisa fight di luar tapi fokus Bang Muli untuk adik-adik ini di lokal dulu di klub lokal dulu kalau bisa maunya di luar tentu gua harus lihat karena gua udah berapa kali bawa orang Hanif bangga saya sudah pernah gua bawa ke Jepang oke ya kan ada Maris Ujin sudah pernah kita sukses kita bawa ke Bahrain oke tapi saya lihat mana-mana kalau kamu memang mampu main di Real Madrid saya juga telepon minggu depan kita berangkat tergantung pengurusan visa ya oke kalau memang kamu bisa memang mampu main di Real Madrid gua bawa ke Bahrain gua kenal CEO-nya Manchester City teman saya klub-klub keluar juga teman cuma sekarang mampu atau tidak oke oke nah saya potong sedikit nah ini kan balik dulu tadi bang agen ini kan bukan hanya menjual pemain tapi seorang agen ini juga kan mengayomi mereka menjadi orang tua yang saya bilang jadi ketika mereka bisa bermain bukan di Indonesia di luar mereka sudah tidak homesick karena sudah lama ikut dengan agennya karena agen ini yang saya bilang tadi agen ini bukan hanya sebagai untuk lu dapet cari kerjaan sana enggak iya kan agen juga mengayomi bahwa gua ini orang tua jadi kalau ada apa-apa saya yang kesana itu mungkin untuk membuat adik-adek yang usia muda ini kalau bermain di luar betah bener gak bang karena saya lihat kita bisa lihat berita bahwa banyak yang kangen ketika di luar baru satu minggu seleksi minta pulang bener gak bang betul jadi itu yang saya bilang tadi agen itu bukan hanya untuk menyalurkan bakat mereka tapi membimbing bagaimana pemain ini bisa menjadi seorang bahkan melebihi dari Bambang Pamungkas yang dibawa agennya Mas Muli itu hari saya bilang secara teknologi sudah gampang sekarang saya mengalami dimana saya 15 tahun keluar negeri gak bisa bahasa Inggris komunikasi saya sama orang tua adalah waktu itu telfon tapi itu pun mahal surat surat setiap saya mengirim surat saya masukin kotak dua minggu lagi saya cek surat gak terima gak terima gak tiap hari saya cek pagi siang waktu Muli kuliah di luar pas terima surat pun kita baca seharian tuh malam baca lagi nangis-nangis baca surat yang ada dari orang tua kan sekarang mereka apa bedanya video call dari Bali ke Pulau Kerto sama dari Korea ke Pulau Kerto bedanya apa ketika video call aja ya kan sekarang teknologi sudah banyak jadi kalau mereka tinggal di Medan main orang Korea tinggal di Jawa mereka video call apa bedanya mereka video call dari Jawa ke Korea atau dari Jawa ke Eropa betul sama aja dan mereka sebagai pemain bola mereka harus siap punya mentalitas memang mereka bakal berkelana mereka siap main dimanapun ya kan karena suatu saat nanti juga akan tour ke sana kemari kan betul nah ini kan banyak ada di kita yang bermain di luar nih sekarang ya kan ada contoh berapa pemain nah menurut Mas Muli sebagai agen sendiri apakah susah memang atau gak atau gak atau gampang lah kasarannya membawa ada di ini bermain di luar bang link-link seperti itu gimana Mas Muli ada cuma akhirnya balik lagi gak gampang karena orang-orang di luar itu mereka sudah sudah punya proses dari umur mereka 8 tahun sudah ada nutrisi yang benar ya kan dulu saya datang ke luar grassroot di level grassroot itu level yang ngajar itu udah ASV Pro udah 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 lisensi teratas lah udah Pro A teratas ya kan jadi sebenarnya yang ngajar bayangin SSB kita yang ngajar Jose Mourinho gitu yang ngajar Pep Gondiola yang ngajar Gus Siddiq dari SSB tentu itu sudah beda ya kadang-kadang memang kendalanya mereka banyak tertinggal makanya saya coba awal-awal bawa pemain umur 20 tahunan eh tertinggal mungkin di awal dari umur 16 tahun nah link-link itu sendiri memang ada bang Muli atau memang susah didapatkan ya karena bang Muli sempat ngomong di media bahwa eh apa ya bang Muli atau siapa tuh gak gampang mau mengirim pemain keluar karena butuh link kan ya link butuh tapi sekarang dengan teknologi sekarang kita menyurat-menyurat kita bisa DM bisa lebih gampang sekarang oke tapi tetap tentu mereka lihat siapa ini yang ngirim oke dan tentu kadang-kadang mereka butuh coba kirim ini video nih anak ini bagaimana iya kan karena saya pernah berantem sama agen Thailand kan waktu itu pemain saya ditawar harga sangat kecil iya kan tapi dia bilang untuk apa kami saya bayar pemain kamu sama dengan pemain Thailand pemain Indonesia itu lebih redah dari Thailand waktu itu saya marah saya banting Tufut saya tutup dan dia menyatakan ngapain gue harus bayar tinggi pemain Indonesia ya ya kan karena pemain lokal gue sendiri lebih bagus dan bisa lebih murah ya memang betul kenyataannya memang betul tapi gak semuanya juga betul gak semuanya juga link itu kita ada setelah saya 20 tahun di bidang olahraga pasti jadi teman ke teman ke teman ke teman ya kayak contoh Mbak Muli tadi ngomong Real Madrid Mbak Muli bisa lah untuk membawa mungkin ke usia berapanya ya kan karena punya link Manchester City betul cuma ada peraturan juga di FIFA anak di bawah 18 tahun tidak bisa ikut regular kompetisi jadi karena baru 18 tahun mereka belum mulai ini karena kejadian Messi karena kejadian Barcelona lah ada kasus di buat peraturan seperti itu ini sangat disayangkan karena saya rasa kalau anak-anak kita umur 15 tahun 16-14 tahun kita kirim di sana apakah di Korea Jepang ataupun Eropa dan mereka bisa ikut kompetisi mereka anak-anak kita itu bakal luar biasa bakal diajar cara makan yang benar cara istirahat yang benar cara latihan yang benar dan mereka sangat sangat fresh karena kompetitif ya kan kalau gua gak bagus latihan hari ini gua gak bakal dimain weekend ini gua gak bakal main setiap hari mereka menghadapi pressure seperti itu nah kalau anak kita ya jualan yang gak ada pressure seperti itu situasi seperti itu tidak ada gitu tapi memang jadi akhirnya banyak yang nonton nih yang saya bilang tadi agen duluan tuh yang mengabari klub-klub di luar bahwa saya punya pemain nih ya atau bisa juga kalau teman-teman mereka nyari malah tapi itu jarang mereka nyari pemain tapi ada bang Muli saat ini ada link untuk ke Korea ke Jepang ada dan saya ya saya bangga lihat orang-orang kayak Arhan kayak kayak Asnawi ya kan walaupun ada sedikit lah mati saya saya udah berjuang ini beberapa tahun tapi gak gak luck yang beruntungan yang kurang saya udah bawa Adik ke DC United ke fan favorit Kofu juga Jepang oke kalau itu memang secara harga Adik punya alasan sendiri dia tidak menerima Hanif Bagas saya udah bawa ke Jepang juga sampai ke Liga Tujuhnya yang dipimpin oleh Peter Huisra tapi Liga Tujuhnya jangan jangan anggap remeh Liga Tujuh apa tuh? Liga Tujuh Divisi Liga Tujuh Jepang Jepang? yang dipimpin dan di waktu itu yang punya Under Amel yang dia megang tuh bekas pelaki timnas Indonesia Peter Huisra dia suka sama Hanif tapi pada saat itu memang sangat kompetitif Hanif gak 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 diterima ya kan karena dia harus bersaing pemain-main kita harus membuktikan bahwa kami lebih baik daripada pemain lokal oke ya kan kalau gak apa alasan kita gitu betul apa alasan kita membawa pemain istimul kemarin atau pemain malaysia kemarin kalau dia membawa pemainnya dibawah pemain kita nah ya Mbak Mule juga kenal gak sama agen yang membawa para pemain kita ini kayak agen siapa? Dusan ya? saya kenal Dusa saya kenal Gabriel Budi oke saya kenal beberapa dari mereka saya kenal dan memang yang Dusan yang bawa pemain ini memang terkenal juga di luar sebagai agen atau dia juga punya link di luar? saya dengar dari dia punya temen satu orang yang di Eropa yang bantu dia juga oke jadi memang butuh koneksi ya koneksi gak jadi masalah bagi saya apakah ada satu orang yang bantu kita dua orang yang bantu kita kenapa? karena memang kita hidupnya saling bantu jadi gak bisa sendiri harus harus nah untuk adek-adek nih apakah kalian siap walaupun jangan dulu pikir keluar untuk di Indonesia sendiri apakah kalian sudah siap nih untuk bersaing mungkin di Liga 2 Liga 1 nah untuk kalian sendiri seperti apa? udah siap belum? siap jadi siap bersaing ya kalian percaya dengan kemampuan kalian? percaya percaya ya dan juga apalagi dibimbing oleh Bang Muli kalian bisa mendapatkan klub di Indonesia dulu mungkin ya jangan dulu terlalu kita boleh bermimpi tapi kita Bang Muli tadi memang agak susah-susah gampang keluar tapi kalian harus punya dalam di hati kalian saya mau kesana apa yang kalian inginkan kalian bayangkan tuh ya itu mungkin alam nanti akan balas juga mulai dari sekarang positive thinking itu kalau kita berpikir dengan ini maka kadang-kadang orang punya cita-cita dia punya mobil Ferrari dia bercampang tuh Ferrari di depan kaca dia-dia nanti alam itu menjawab menjawab nah itu yang Karina Ustara saya pengen dulu main di mana? Malaysia dululah atau mana? Thailand dari sekarang kalian ini masih muda masih muda karena saya dulu mungkin saya baru ngasih tau ke kalian saya waktu kecil tuh sudah yang namanya itu berangan dalam artian saya di usia 14 kapan saya bisa injek lapangan matu angin? sebagai pemain akhirnya saya masuk PSM senior dan bermain disitu selanjutnya dulu saya tinggal di Surabaya kan dulu saya tinggal di Surabaya Persebaya dong jadi waktu kecil juga di Surabaya tuh saya pengen main di tambak sari kejadian jadi itu itu yang harus kalian punya dari sekarang bukan hanya dari hati tapi dari pikiran ada filmnya kok itu apa ya yang dia inginkan tuh tapi nanti baru tercapai tapi alam menjawab itu ada bukunya juga namanya bukunya kalau nggak salah gua lupa ada bukunya terkenal tuh betul-betul itu harus tuh itu juga sebenarnya dalam olahraga itu ada kata-kata visualisasi membayangkan kayak kita besok main kita bayangkan apa kejadian gitu nah itu kejadian kejadian itu Spaso pernah cerita sama saya Spaso saya itu penggemar Ronaldo saya itu sebelum game 2-3 hari sebelum game saya hidupin top 3.000 atau 1.000 gol Ronaldo hmm saya di akhirnya setiap hari tuh tapi sambil ngebayangin kan ya saya sambil nyuci saya sambil apa sekarang saya lihat lama-lama dia nggak duga apa yang dia lihat itu bisa dia lakukan di lapangan kejadian tapi kalian dari kampung alaman sudah ada niat bahwa saya jadi pemain bola nih nah itu dulu itu dulu bahwa saya nih hidup saya di bola itu dulu yang harus kalian tanamkan karena kalau sudah punya niat keinginan seperti itu kalian nggak bakal malas-malasan karena hidup saya di bola bagaimana saya bisa kejar sampai saya bisa berhasil itu dulu kalian harus tanamkan di usia kalian ini nggak mungkin jauh-jauh kita saya cuma mau ke Jakarta aja tapi ngapain Jakarta dan itu saya rasa punya kesempatan semua tapi paling penting tuh ini adalah visualisasi positive thinking apa yang kita doa karena kita doa aduh gue jangan sampai ini jangan sampai ini karena kejadian karena kita pikirin udah negatif duluan jangan sampai gue gini besok jangan sampai gue gini besok ya kejadian apanya tinggi yang positif semua dan apa yang kalian masih merasa kurang kalian tambah terus latihan banyak lapangan nggak nggak ada lapangan bola jalan nih mau jogging fisik apa nih mau otot naikin masa otot gym mau naikin fisik lari jam berapa kurang tendangan cari lapangan cari lapangan atau nggak di gym itu saya yakin punya kualitas karena gue bilang kerja apa di dunia ini yang cuma 2 jam sehari bisa sukses kayak nggak ada nggak ada kalau gue bilang gue supir berarti kerja gue seharian selain tidur dan makan mayoritas kerja gue adalah supir oke jadi jangan agak kerja 2 jam sehari itu cukup ya kan kalau kita udah bilang secara profesional saya adalah pemain bola betul berarti mayoritas hidup saya saya dedikasikan untuk bola apakah saya belajar saya latihan saya donton video bola saya ke gym ya kan masalah itu istirahat juga karena kita masih tetap saya baru lebih jatuh mereka belum meremehkan istirahat itu istirahat itu bagian dari penting itu nah untuk pola makan ini kan beberapa hari ini tinggal ke Bang Muli iya betul untuk pola makan juga Bang Muli atur belum ideal betul aja belum ideal tapi ya saya intinya saya nggak mau mereka buat kelaparan itu belum ideal tapi dengan kemampuan yang saya bisa saya usahakan semaksimum mungkin tapi jauh dari ideal sebenarnya kalau betul-betul di dunia itu atlet di klub setiap orang ini punya perlu nutrisi yang berbeda-beda oke itu saya belum bisa oke ya 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 kan karena bukan hanya 4 orang banyak kan dibangun ini banyak tapi di klub juga begitu sosnya itu ya kan karena kebutuhan kebutuhan hamka dengan kebutuhan ikhsan nuzikrat beda 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 ya kan ini yang kita belum terapkan betul nah cuman memang dari kembali dari diri adik-adik sendiri kedisiplinannya seperti apa kalian yang lebih mengenal diri kalian sendiri ya kan memang saya berusaha mendukung mereka tapi jangan juga mereka pelit ke diri mereka sendiri betul betul saya bilang kalau kita membalap mobil kita rawat apa bannya kayak kita bensinnya kita yang kualitas jangan jangan oplosan jangan olinya juga oplosan ya mereka senjata mereka tumbuh mereka ya mereka juga harus jangan pelit ke diri sendiri tuh berarti bang muli ini bukan yang saya bilang tadi guys bukan hanya sebagai agen tapi dia juga belajar bang muli belajar kan soal soal tatanan menjadi mengurus lah seorang atlet menjadi profesional bener gak bang nah yang terakhir nih bang ini kan banyak nih juga ya sudah agen sepak bola agen atlet sepak bola di Indonesia nah hubungan bang muli dengan para agen-agen yang lain ini seperti apa? sebenarnya ada persaingan gak? rasa kompetitif itu penting oh oke karena untuk bagi saya saya gak bangun tiap hari kalau gak saya semangat saya lihat dusan ngirim anak kemari oh itu yang buat saya semangat motivasi karena kalau itu gak ada seperti harus ada kemauan harus ada sesuatu yang yang dibuat kita semangat ya kan saya lihat dusan saya lihat gabriel saya udah berjuang 10 tahun akhirannya kok saya belum bisa gitu tapi ada sering sharing bang ada beberapa ada sering sharing kompetitif juga ada cuma saya juga bilang sama teman-teman kita tuh gak bisa bekerja sendiri oke tapi ada yang mungkin merasa mau bekerja sendiri ya silahkan oh pilihan-pilihan mereka tapi menurut saya kalau kita bisa saling bantu kenapa? ada saatnya kita bersaing ada saatnya kita saling saling-saling saling membantu jadi hubungan baik semua dengan agen-agen di Indonesia hubungan baik ya adalah ada saatnya kompetitif bikin ya kan itu wajar itu bukan sesuatu yang itu menarik ya menarik nah contoh agen nih dalam nego nego ke klub itu seperti apa sih bang? ya itu nego dengan klub itu seperti apa? saya sering bicara sama klub ya yang memang saya dibilang wah pemain muli mahal pemain muli apa saya bilang karena saya tahu market oke yang saya perjuangkan saya pernah diskusi sama Pak Yabes Pak Peter Tanuri juga dari United yang saya perjuangkan ini adalah bagaimana lokal kita bisa sejahtera ya kan dan suatu saat kalau bisa sama dengan dengan gaji pemain asing kenapa enggak? loh sebenarnya bisa sama nah ini yang salah nih masa saya enggak mau dibawa pemain asing kalau saya karena itu yang dibilang tadi jadi percaya diri dan juga pinter nego itu itu apakah saya salah karena saya juga tahu kalau saya jual evanima sekarang 10M atau 150M ke Indonesia ya enggak laku nah betul ada harganya ada harga pasaran dan itu itu yang saya saya perjuangkan kenapa? karena mereka umur 35 tahun mereka pensiun setelah itu apa? betul ini masa-masa golden moment 15 tahun harus mereka manfaatin betul dan dalam batas yang wajar betul ya kan kalau saya pasang terlalu tinggi juga kalau pemain saya pasang memang klub enggak sanggup ya enggak laku betul ya kan apakah saya salah-salah melakukan hal itu kan menurut saya ya itu yang saya perjuangkan ke mereka dan saya bilang sama kalau saya orang bisnis saya jualan mobil jualan TV udahlah bol diskon 300 juta ya kan nanti kan toh bisnis banyak nanti kedepan gue dikasih tapi saya enggak bisa gitu ke pemain karena ini masing-masing individual betul memang alat ya bang ya alat ya kadang juga yang udah deal harga bisa batal bisa sebelum ada kontrak yang kontrak aja bisa batal ya kan kalau mereka mau ya kan hal-hal gitu ini yang saya cuma lindungin ya kan tapi klub juga harus mengerti saya juga menjaga pemain-main juga untuk mentaatin kontrak saya bakal 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 orang pertama yang menasihatin mereka kalau mereka enggak disiplin saya bakal orang pertama yang menasihati mereka ya itulah yang gunanya agen bukan mungkin klub ini hanya berpikir agen itu sebagai penyalur pemain padahal kan agen itu juga kayak Mas Muli tadi bilang membimbing kalau ada apa-apa klub ke saya saya akan menegur dia kan karena nggak boleh karena udah di bawah naungan Bang Muli maka ada ada beberapa pemain juga kadang-kadang saya ada kerjasama dengan Visio dimana waktu libur mereka mereka cedera bahkan tugas klub tapi saya sediakan juga Visio dari manajemen yang untuk bantu mereka juga nah di Indonesia ini ada siapa aja pemain Bas Muli yang sudah punya nama Evan Hansamu oh Hansamu udah masuk ke Bang Muli akhirnya saya lagi bantu dia Adi Alhamdulillah masih sekarang Hanif Bagas Adam Bagas Adi Adam Alis sempat off berapa lama insya Allah saya lagi-lagi membantu dia ke depan ini si Kevin Kwan oke jadi banyak juga yang punya nama nah itu harus dicontoh adek-adek ini Yong Kiari Bowo saya lupa bilang Yong Kiari Bowo Randy Juliansa nah dia belum top ya kalian harus harus punya hanya keyakinan yang saya bilang tadi bahwa Bang Muli aja bisa men mensukseskan pemain itu dengan walaupun pemain itu punya kualitas sendiri tapi dengan adanya Bang Muli saling bersinergi jadinya jadilah itu pemain jadi kalian harus punya itu nah yang terakhir saya mau tanya pada satu-satu pemain bagaimana kesan kalian kepada Bang Muli dari adek dulu keras suara di dunia itu berbandingan satu-satu karena mungkin kau baru juga ketemu orang seperti ini baru merantau juga ya dari 17 orang tua orang tua disini perwakilan orang tua ya selalu ingin kita melempaui batas kita juga ingin jadi yang terbaik oke gak boleh kalah mantap mantap kalau kau jadi ada sana saya sih bos ini sih orang baik saya tahu ya saya udah anggap dia seperti contoh saya juga jarang mandi gak eh udah papa harus jujur sehari sekali tadi hahaha saya sih orang baik bos nah yang terakhir apakah kalian memang siap nih untuk jadi pemain sepak bola profesional siap siap ya nah niatnya apa kau menjadi pemain nanti niat kamu apa menjadi yang terbaik di Indonesia untuk terbaik di Indonesia ingin jadi yang terbaik di Indonesia oh kamu jelas untuk banggain orang tua orang tua yang udah support kita dari kecil oke ya ingin banggain kamu juga dan juga cita-cita dari kecil juga cita-cita main di luar negeri amin oke guys itulah ngobrol-ngobrol kita bincang-bincang kita dengan adik-adik dari naungan MSG Muli Sport Group iya Muli Sport Group ya Munial Munial jadi mudah-mudahan kita doakan kita support selalu adik-adik ini berkarir di Indonesia bahkan niatannya berkarir di luar negeri amin dan juga kalau memang klub ada yang mau bisa langsung DM ke instagramnya bangmuli munial karena kita bisa lihat nih ini usianya masih muda semua nih ini pelari nih waktu di kampungnya suka ngambil mangga tetangga oke terima kasih jaga tetap selalu kesehatan ya latihan yang semangat oke guys